Inggris dan Malaysia pilih kereta cepatnya mangkrak daripada bebani APBN, Jokowi malah tambah rute. Negara Inggris dan Malaysia pilih kereta cepatnya mangkrak daripada bebani APBN, sikap Presiden Jokowi justru berbeda dan pilih tak ambil pusing dengan rencana menambah rute. Setelah kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan, kini Presiden Jokowi menyambangi Cina untuk membahas rencana memperpanjang rute kereta cepat sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Beda sikap antara Inggris-Malaysia dengan Indonesia ini pun disorot. Di mana Inggris dan Malaysia memilih membatalkan proyek kereta cepatnya daripada membebani APBN. Sementara Indonesia mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar rupiah dolar AS atau sekitar 18,02 triliun rupiah disebut berasal dari APBN. Untuk diketahui, sebelumnya Perdana Menteri, PM, Inggris Rishi Sunak memutuskan untuk membatalkan mega proyek kereta cepat atau high-speed rail, HSR, fase kedua meski sebagian proses konstruksinya terlanjur berjalan. HSR fase kedua ini menghubungkan London dengan Manchester sejauh 530 km. Keputusan Sunak ini diambil karena ekonomi negara dalam kondisi sulit serta biaya investasinya membengkak sangat tinggi. Estimasi biaya konstruksi semakin membengkak juga dikontribusi karena keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit, menyusul banyaknya ketidakpastian ekonomi negara itu. Sunak menyebut pembengkakan biaya dari proyek kereta cepat menjadi alasan pemerintah Inggris memilih tidak melanjutkan proyek tersebut. Sunak, masih dalam pidatonya, mengatakan sebaiknya anggaran jumbo untuk pembangunan kereta cepat dialihkan untuk proyek transportasi lainnya yang lebih prioritas seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api baru, hingga pengadaan bus-bus untuk mendukung transportasi publik di seluruh Inggris yang lebih merata. Saya memutuskan mengakhiri proyek HSR yang sudah terlanjur berjalan ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalihkan sebagian investasinya sebesar 36 miliar pound sterling untuk membangun ratusan proyek transportasi baru di wilayah utara dan tengah, dan tentunya seluruh negeri, kata Sunak dikutip dari Reuters. Sunak dengan jujur mengakui, kebijakannya membatalkan proyek kereta cepat adalah keputusan yang pelin-pelin. Jauh hari sebelum Inggris, Malaysia juga memilih membatalkan proyek kereta cepatnya yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Jurong di Singapura. Pada tahun 2020, Malaysia membatalkan proyek ini karena setelah dihitung ulang, investasinya dinilai sangat memberatkan dan bisa membebani keuangan negara. Kini proyek tersebut malah mangkrak dengan sebagian kecil infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun. Proyek HSR tersebut rencananya bakal memakan investasi sebesar 17 miliar dolar AS. Saat kesepakatan kedua negara itu terjalin, Malaysia dipimpin oleh PM Najib Razak. Jokowi rencana tambah rute sampai Surabaya. Rencana pemerintah meneruskan proyek kereta cepat ke Surabaya semakin santer terdengar. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengunjungi China untuk membicarakan keberlanjutan proyek kereta cepat. Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu nantinya pemerintah juga ingin membahas perbaikan struktur kerjasama dalam proyek kereta cepat ini dengan China, baik itu dari sisi kepemilikan hingga bunga utang. Adapun Presiden Jokowi bertolak ke Beijing, China dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Riyad, Arab Saudi.